Gimana cara cowok jelek bisa dapetin cewek? Video ini gua bikin dari pertanyaan subscriber Bro Johan Pras. Dia tanya gini, Bang, pria kalau udah ditolak cintanya berkali-kali karena jelek, terus insecure dan gak punya harapan buat dapet pasangan, meskipun uang banyak dan atletis. Cara mengatasinya gimana bang buat pria-pria jelek seperti saya ini? Oke bro, ada beberapa langkah yang wajib lo sadari. Pertama, jelek dan ganteng itu gak ada patokannya, gak ada ilmunya, cuma perasaan dan subjektivitas, gak percaya. Contohnya gini, di Indonesia cowok dengan kulit hitam dianggap kurang menarik bagi kebanyakan cewek, tapi di negara barat lo bakal dianggap keren banget kalau punya kulit hitam, eksotis. Kedua, lo liat sekeliling bro, Tau Ronaldinho kan? Jelas, secara wajah banyak yang bilang dia gak seganteng Cristiano Ronaldo. Tapi coba liat, Ronaldinho tetap digilai cewek. Oke, kita turunin levelnya deh bro. Liat pelawak-pelawak di Indonesia, banyak yang wajahnya gak seganteng Ariel Peter Pan. Malah mungkin sering dibully, penampilannya dicadiin candaan seluruh negara. Tapi, coba liat istri atau pacarnya bro. Cantik-cantik. Lah, itu kan artis bang. Liat lagi sekeliling. Mungkin temen, sodara, atau kerabat yang lo rasa secara fisik lebih jelek dari lo. Liat, pasti ada yang berhasil punya istri atau pacar kan. Intinya satu bro, lo gak akan keliatan jelek kalau lo gak ngerasa jelek hubungannya sama percaya diri bro. Tapi tunggu, bedain pede dari dalam sama pede yang dibuat-buat. Pede yang dibuat-buat sumbernya dari ego. Malah bikin lo keliatan makin payah, makin sombong, makin gak keren. Pede sejati lahirnya dari dalam diri. Percaya diri bisa muncul karena lo yakin lo udah bisa melakukan sesuatu dengan baik. Lo udah bekerja keras buat mendapatkannya. Misal, lo jago main gitar. Tunjukin skill lo saat main gitar. Gak perlu dibuat-buat, orang juga pasti terpesona bro. Atau, lo jago main basket. Kalau lo main bagus di pertandingan, pasti bakal banyak cewek yang kagum. Kalau gak punya skill gimana bro? Cari, pelajari. Sebelum orang lain nyuruh lo untuk ngaca, lo wajib ngaca duluan bro. Cek hal apa yang bikin lo insecure. Dari segi penampilan, yang penting buat cowok adalah keliatan rapi dan bersih. Pastiin, lo terlihat rapi dan bersih bro. Oh iya, ini sekarang bukan saatnya untuk ngejar cewek, ngarep cinta dari mereka. Ini saatnya lo bikin diri lo sendiri lebih keren, dengan belajar dan kerja keras. Mikir ceweknya nanti bro, kalau lo udah keren, udah punya pede yang sejati. Pasti, cewek akan datang sendiri bro. Oke bro, kesimpulannya adalah, Satu, lo harus sadar kalau cakep jelek itu relatif banget. Nomor dua, kalau lo punya karya, prestasi, atau kelebihan dalam hal lain, Pasti, lo akan terlihat ganteng. Nomor tiga, punya percaya diri yang sejati bro, bukan yang dibuat-buat. Jadi ini saatnya, lo cari skill yang bikin lo keliatan keren, Bukan saat buat ngejar cewek. Oh iya, cek deh serial TV Game of Thrones bro. Di sana ada tokoh namanya Tyrion Lannister. Cebol, mukanya penuh bekas luka, bahkan dicap sebagai kriminal sama ayahnya sendiri. Tapi dia punya kualitas lain, yang bikin dia pede banget di depan cewek. Dan terlihat keren banget. Cek juga event Paralympics yang sekarang sedang berlangsung bro. Ini olimpiade buat atlet-atlet yang cacat, punya keterbatasan fisik. Lo akan lihat gimana mereka berjuang dengan segala keterbatasannya, Dan gimana pasangan mereka bener-bener kelihatan kagum sama mereka. Lo pasti bisa bro. Semangat.